Dua kapal ikan berbendera Vietnam ini ditangkap kapal patroli Baladewa milik Bahar Kamabes Polri di perairan Natuna pada tanggal 12 September 2018 lalu. Kedua kapal ini ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dari pemeriksaan, 12 ABK adalah warga negara Vietnam. Selain itu, satu dari dua kapal adalah kapal penangkap ikan dan satu kapal adalah kapal pelansir ikan. Total sudah 10 ton ikan dibawa ke Vietnam, sekali melansir 5 ton ikan dibawa ke Vietnam. Dari dalam palka kapal, petugas hanya menemukan satu ton ikan campuran hasil penangkapan selama dua hari. Penegakan hukum terhadap dua kapal tersebut yang telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Jadi dari satu kapal yang pertama, itu ada skru ABK dan capnya, nakodanya itu ada 10 orang. Sedangkan kapal yang satu adalah kapal asis, kapal pembantu, itu ada dua orang. Sehingga untuk secara keseluruhan itu ada 12 orang. Semuanya adalah warga negara Vietnam. Selain itu, kapal ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Guna pemeriksaan lanjutan, kedua kapal dan 12 ABK akan diserahkan ke PSDKP Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Sawgi Sahab melaporkan.